Halo selesai bertemu lagi dengan Judy, bukan nama selesai apa-apa sekitaran dari Julius Indonesia Di vlog ini, kita akan coba bahas mengenai kartu-kartu baru dari si Phantom, eh Photon Hypernova versi TCG Karena disini kita mendapatkan ada kartu TCG eksklusif yaitu Gold Pride Sebelumnya kita sudah ada satu kartu sih yang dibahas Nah ini si Leon, mungkin Judy akan coba review ulang kali ya Biar nanti kita bisa lihat ada kaitannya atau tidak dengan Gold Pride yang lain Yang pertama ada Gold Pride Leon level 3 Wind Warrior Tuner Efek Monster Atau Eksirumah Ratus, Defense 1200 Jika Life Point kita lebih kecil dari lawan, selalu bisa Special Summon kartu ini dari tangan Ini bukan quick ya Jika kartu ini di normal atau Special Summon, bisa target 1 North Warrior Gold Pride Monster di Graveyard Kartu Special Summon dalam Defense Position dan juga tidak dapat Special Summon Monster dari Extra Deck di Selgeran ini kecuali Gold Pride Monster Pada saat giliran, pada saat main face lawan, selalu bisa, ini adalah quick efek Langsung setelah efek yang diresolve, Synchro Summon, satu Synchro Monster menggunakan hanya Gold Pride Monster yang selesai-selikan Yang dapat menggunakan masing-masing efek dari Leon ini sekali bergiliran Dan kita lihat kartu-kartu barunya, yang selanjutnya disini ada Gold Pride Nitro Head level 8 Fire Pyro Efek Monster Attack 2300, Defense 2600 Jika, oh ini masih sama ya Jadi, kalau misalnya Life Point kita lebih kecil dari lawan, kita bisa Special Summon kartu ini dari tangan Pada saat standby face lawan, selalu bisa Special Summon satu Nitro Token yang merupakan Monster Pyro, Fire level 8, Attack Defense 0 ke field lawan Tapi tidak dapat digunakan sebagai link material Wah, bagus sih ya Pada saat main face lawan, Life Quick Efek bisa target satu Nitro Token Gak ada satu sih Bisa target Nitro Token di field Hancurkan Token tersebut Dan juga hancurkan semua kartu yang ada pada Monster Zone dan Spell Trap Zone yang sebelahan Sebelah saja dapat menggunakan masing-masing efek dari Nitro Head ini sekali bergiliran Ini ditunjukkan saja di Edo Pro kali maksudnya seperti apa ya Ini pura-pura saja ya Gak tahu, sudah muncul belum? Coba kita lihat Gold Pride belum muncul, ini sudah Ya, jadi maksudnya adalah kalau misalnya Ini contoh saja Kita gunakan sebagai contoh saja Misalnya kita panggil token di sebelah sini Berarti Kartu-kartu yang akan hancur adalah yang sebelah sini Sebelah sini dan sebelah sini Oke ya, jadi 1, 2, 3 Kalau misalnya tokennya sebelah sini Kalau misalnya tokennya sebelah sini berarti yang hancur adalah Di tengah, di ujung kiri dan Kedua dari kiri untuk Spell Trap Zone-nya Untuk yang ini tidak hancur ya Karena tadi tulisannya hanya Main Monster Zone dan juga Spell Trap Zone Jadi gitu ya, kalau serong tidak dianggap sebagai adjacent Adjacent itu yang nempel banget gitu Ya, berarti 3 kartu Bisa sampai dengan 3 kartu itu bisa ada hancurin Kalau misalnya kita pakai efek dari si siapa tadi namanya Nitrohead Ya, kita lihat dulu selanjutnya disini Ada Gold Pride Captain Carry Level 3 Waterfin Efek Monster Menarik ya Waterfin Eh, Planner Patrol juga banyak Atk 900, Defense 1700 Masih sama ya Jadi kita bisa Special Summon Kalau live-in kita lebih sedikit Jika kartu ini di normal atau Special Summon Bisa tambahkan 1 Gold Pride Trap Terdeketangan, jika kartu ini terkirim ke Graveyard Bisa target 3 Gold Pride Monster yang Di Special Summon dari Extra Deck B ini sampai dengan 3 Gold Pride Card dari Graveyard Dan jika lo kan, monster sebut akan mendapatkan 5 stack untuk setiap kartu yang terbanis Karena cara ini Hanya dapat digunakan sekali aja pergeliran masing-masing untuk efeknya Oke, jadi ini lebih support untuk kartu-kartu dari Extra Nanti kita akan melihat ada Synchro-nya disini Entahlah, tapi nanti kita bisa melihat ya untuk si Trap-nya Apakah sejago itu atau enggak Kita next dulu aja kalau gitu Disini ada Gold Pride Star Leon Level 6 Light Thunder Synchro Efek Monster Attack Defense 2000 Dengan material yang sangat generic ya Efeknya pada saat main phase adalah Quick Effect Bisa target 1 face of monster yang lawan kelihan Kartu ini akan mendapatkan attack sejumlah dengan original attack dari si target tersebut Kemudian jika life point solos itu kurang dari lawan Bisa hancurkan monster tersebut Ini penaman attacknya berarti permanen ya Hanya dapat menggunakan efek sebelumnya dari Star Leon pergeliran Jadi efek ini hanya dapat digunakan sekali pergeliran Sekali pergeliran pada saat end phase Jika efek dari sebelumnya itu diaktifkan geliran ini Kembalikan kartu ini ke extra deck Dan jelokan special summon 1 Gold Pride Lewon dari deck atau graveyard Jadi kita bisa special summon si ini ya Jadi kita bisa juga sekalian langsung special summon Gold Pride Monster Dari graveyard kalau ada yang non-warrior Dan ada link monster Sejenata Gold Pride Nitro Blaster Link 2 Dark Pero Link Efek Monster Attack 2300 dengan link material Link arrow-nya ke atas dan ke bawah Link materialnya 2 Gold Pride Monster Dengan level yang berbeda Yang dapat menarget 1 monster yang lawan gelikan Solos itu bisa target 1 monster yang lawan gelikan Hancurkan kemudian jika life point solos itu kurang dari lawan Solos itu bisa hancurkan semua kartu yang bersebelahan Dengan monster zone dan juga spell trap zone Nah kalau ini berarti untuk extra monster zone juga bisa ya Berbeda kayaknya wordingnya dengan yang tadi Nah oh ini juga monster zone ternyata ya Berarti Extra monster zone juga bisa berarti ya Berarti yang tadi lupakan Mirip seperti Seri Sprigans berarti ya Oke jadi kalau yang ini kita manggilnya Nitro Head Sedangkan kalau ini dia ke Star Leon Oke baiklah Dari segi attack sih kurang gitu gede ya Untuk si Star Leon ini bakal Lebih mudah untuk tetap ada di field Dibandingkan dengan si link monsternya Tapi yang ini langsung ngancurin gitu sih Plus kita bisa ngebomb Kartu-kartu lainnya juga Kalau belum Dan ini ada spellnya Gold Pride The Crowd Goes Wild Terlalu spell Perlihatkan 1 Gold Pride Monster di tangan Tambahkan Gold Pride Monster yang berbeda nama Dari deck ke tangan Kemudian terapkan efek berikut Special summon 1 Gold Pride Monster dari tangan Tapi berkurang life point jumlah Dengan original attacknya Nah dapat menggunakan Si kartu yang satu ini Sekali bergiriran Nah ini berarti Kartu yang jelas wajib sih Untuk si Gold Pride Karena selain dari kita bisa search Monster Gold Pride Kita juga bisa berkurang life point Yang artinya kita bisa special summon Monster-monster Gold Pride yang dari main deck ini Oke good Dan next ada trap disini Gold Pride Start Your Engines Normal trap Jika lawan itu melakukan normal Atau special summon Target 1 diantara monster-monster tersebut Perlihatkan 3 Gold Pride Monster dari deck Dan lawan akan secara rendah memilih Untuk di special summon Kocok sisanya ke deck Kemudian hancurkan monster di target Wow Jadi intinya kita bisa ngancurin monster gitu ya Kalau misal setidaknya kita memiliki ada 3 Gold Pride Di deck ya Oke sih ini ya Apalagi Start Your Engine ini tidak limited activation Jadi kalau misal kita ngedraw cukup banyak juga Mudah amat Yang penting kita punya Gold Pride di deck Dan ini pun yang kita perlihatkan Boleh sama ya Jadi kita bisa perlihatkan Kayak 3 Carry boleh Atau 3 Nitro Head juga bisa-bisa aja berarti ya Jadi Oke sih harusnya Langsung manggil dari deck gitu ya Overall sih Memang nampaknya masih sangat sedikit Kalau jadi bilang ya Cuma Untuk ke arah si Starleoni Tentunya kita bisa gunakan Tidak harus si Gold Pride nya Misal kita Ini Contoh aja ya Kita bisa pakai kayak Tour Guide gitu Ini kan dia bisa panggil Fin Monster Dari Deck Dan Fin Monster nya Bisa kita panggil yang Tuner juga level 3 Sebenarnya gak ada yang terlalu menarik sih Kalau untuk tuner level 3 Maksudnya gak ada yang bisa Terlalu kita manfaatkan lebih efeknya Tapi kita bisa Dengan mudah ke Si Si Crying tadi Atau Kita juga bisa Ke Virtual World berarti ya Jadi kita Bakal dapet Tambahan Monster lagi Yang bisa kita panggil Menggunakan Si Virtual World Apalagi Dari Si Starleoni sendiri Dia punya Efek yang Bersifat disruption Gitu ya Jadi ada kemungkinan Kita bisa gunakan Di Virtual World juga Atau Virtual World Yang nanti akan Menggunakan Gold Pride sebagai engine Who knows Selain dari Gold Pride Kita juga mendapatkan Ada beberapa kartu World Premiers lainnya Dan beberapa kartu Yang diimport Kita akan Lebih Fokus kepada World Premiers Aja ya Ada Grave Creepers Inscription Ini import ya Mina iru Karena ini kartu baru Level 4 Waterfish Efek monster Attack 500 Defense 500 Ketika Watermonster itu Efeknya diaktifkan Light quick effect Bisa special summon Kartu ini Dari tangan Selalu bisa Bainin 1 Face up Fish Sea Serpent Atau aqua monster Yang sesuai Sengilikan Kemudian target 1 Face up Card yang Refilled Negate Efeknya Sampai Akhir Dari Giliran Lawan Herbal Menggunakan Masing-masing Efek Dari Mina iru Kaini Sekali Pergiliran Ini Jelas kartu Yang oke Banget Buat Deadfish Misalnya Pagi level 4 Jadi kita Bisa Ke Dragon Atau Kita Bisa Ke Bahamut Shark Dan Ke Toadley Awesome Karena Toadley Awesome Tidak Forbidden Di TCG Jadi kita Bisa Manggil Kodok Maut Untuk TCG Menggunakan Mina iruka Ini Nah Cuma Biasanya Kalau untuk Deck Fish Sendiri Deck Shark Mereka Sudah Punya Extender Sendiri Jadi Mina iruka Ini Juga Bisa Kita Gunakan Untuk Going Second Dari Efek Duanya Kita Bani Sendirinya Sendiri Untuk Niket Satu Face up Card Yang ada Diffilled Walaupun Memang Disini Kartu Yang Dibani Sini Dibani Sini Gak Akan Balik Lagi Jadi Terbani Selamanya Oke Next Disini Ada Overbull The Harmonious Buff 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 Panjang Level 8 Beast Warrior Effect Monster Attack 3000 Defense 2400 Tidak Dapat Dimanggil Mall Normal Atau Set Harus Dispecial Semen Dari Tangan Dengan Memanage 2 Light Dan 2 Dark Monster Dari Tangan Dan Atau Gravy Banyak Juga 4 Monster Jika Dipanggil Dengan Cara Ini Kartunya Dapatkan 1000 Attack Untuk Setiap Monster Yang Terbenis Dari Tangan Untuk Pemanggilannya Dan Bisa Menyerang Monster Sampai Dengan Sebanyak Monster Yang Terbenis Dari Gravy Art Untuk Pemanggilan Si Orfe Bull Ini Jika Kartu Ini Menghancurkan Monster Lawan Light Battle Setelah Damage Calculation Bisa Benis Monster Lawan Tersebut Ya Walaupun Emang Dia Punya Potensi Untuk Bisa One turn Kill Gitu Ya Karena Kan Dari Attack Itu Akan Sangat Gede Banget Misalnya Kita Anggap 2-2 Aja Berarti Attack Dia Udah 5000 Dan Bisa Nyerang 2 Monster Cuma Kelemahannya Nyerang 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 Langsung Gitu Tapi Ya Mending Gak 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 Next Disini Ada Dia Bolantis The Managing Mantis Level 8 Dark Insect Synchro Efek Monster Attack 2500 Defense 2200 Dengan Synchro Material Yang sangat Generic Jika Cartoon Dipanggil Mereli Synchro Shokan Bisa Kirimkan Insect Dan Atau Plain Monster Dari Dek Graveyard Sampai Dengan Sejumlah Banyaknya Non Tuner Monster Yang Denggunakan Untuk Synchro Summon Monster Ini Jika Seluruh Mengelihkan Synchro Monster Yang Dipanggil Ini Bisa Target Satu Insect Atau Plain Monster Yang Seluruh Senggelihkan Bakal Bisa Diterapkan Bisa Dianggap Sebagai Tuner Sampai Akhir Dari Giliran Ini Hanya Dapat Menggunakan Masing Efek Dari Di 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 Volantis Sekari Pergiriran Ya pokoknya Kalau dipanggil Di Synchro Shokan Kita Bisa Ngedump Plain Misal Contoh Aja Ini Contoh Yang Berguna Di Grave Misal Spore Gitu Jadi Kita Bisa Panggil Lagi Dari Grave Untuk Bisa Synchro Gain Kurang Lebih Seperti Itu Contoh Tentunya Kartu Lain Bisa Bisa Aja Memang Si Dia Volantis Ini Bisa Mengubah Jadi Tuner Termasuk Juga Dengan Dirinya Sendiri Harusnya Karena Dibilang Target One Insect Or Plain Monster Yang Kita Kedilikan Tentunya Di 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 Merupakan Seuatu Monster Insect Lumayan Buat Deck Kayak Battle Waps Mungkin Ini Bisa Jadi Oke Next Disini Ada Exist Align Quick Spell Declare Level Di Antara 1-12 Kemudian Target 2 Face up Monster Yang Diffield Termasuk 1 Monster Yang Kita Kedilikan Mereka Menjadi Level Yang Dideclare Tadi Sampai Akhir Dari Giliran Ini Dan Juga Setelah Kartu Resolve Sampai 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 pergiliran ini berarti juga untuk eksis lain kita bisa narget dua monster kita sendiri yang enggak harus mauser lawan ide rusnya ini kalau misal kita pakai di going first juga bisa untuk manggil eksis yang rakyat lebih tinggi itu misalnya dengan eksis lain ini dan next di sini ada made to order mermaid outfit outfit terbuset namanya panjang amat ya kayak skripsi normal spell card target dengan satu kartu yang ada di graveyard lawan banish kemudian selalu bisa target eh bisa tambahkan satu kartu yang dari deck ke tangan dengan nama yang sama dengan kartu yang terbeni saya dapat menggunakan mengaktifkan satu kartu dengan nama ini sekali pergiliran Oke habis ya sisanya adalah kartu-kartu yang tadi dan mungkin adalah nah ini kartu-kartu yang diimport ya terakhir tadi kita bahas tentang si kartu-kartu yang cukup panjang ini dari segi judul doang sih namanya doang cuma disini berarti kita bisa gunakan untuk menarget staple ya karena kalau misal kita target sembarang belum tentu kita punya juga tapi kalau misal kita target staple misalnya kayak kita banish S-blossom kita bisa search S-blossom ya kurang lebih begitu ya Oke jadi mungkin itu aja untuk si update-update kali ini nanti mungkin kita akan mendapatkan update-update baru lainnya mungkin tidak dari si foton hypernova dari pack berikutnya sampai jumpa di video lainnya dan jelas terus tulis Indonesia